Ngelukis salah satu karakter dari Sanrio Ini dari olahan sampah loh guys Halo guys semuanya Oke hari ini gue mau ngelukis temennya Kuromi Pocahko Tapi sebelum itu isi uteng sih gue belum makan Makanya gue mau ke Migacuan nih Jadi gue pesen Migacuan level 3 aja Soalnya wateng gue tuh lagi rak pena Gue pesen perdim saman juga Nah ini gue makan Migacuan yang dicabang solo baru Gue lebih suka Migacuan dibanding kayak mie hompipa atau mie sui Karena Migacuan ini tuh ada manis ya kayak yang lagi nonton video ini Nah ini gue pesen udang kejunya juga Gue pesen 2 Terus gue juga pesen siomai dan minumnya tai ti Nah kalo si Migacuan ini level 3 tuh menurut gue pas gitu loh Pedasnya bisa didikmatin Tapi kalo level 6 ke atas Boah! Udah lah langsung trauma Gue banjir semuka Ini udang kejunya bener-bener crispy di luar Sofi dalam Gue suka banget sama kejunya ya Keju di dalamnya tuh bener-bener melimpah Melt banget di mulut Dan kalo gue pesen udang keju tuh selalu panas gitu loh Enak Ini first time gue cobain tai ti-nya Gacuan Dan ternyata enak Ada rasa pahit, manis Mirip banget sama tai ti-nya Thailand Kalau kalian ke Migacuan biasanya pesen yang level berapa nih Dari 1 sampe 8 Jangan lupa komen di samping Sebentar lagi entek nih guys Migacuannya Karena nanti gue mau ngelukis Jadi gue harus isi tenaga dulu biar kuat Kayak Popeye Popeye si pelautu tuh Entek juga sekarang gue mau melipir ke Pakon Mall Solo baru Nah disini tuh ada namanya Amna Trash Jadi ini semua tuh olahan-olahan sampah Dari sampah kayu, limbah kayu Terus di daur ulang Jadi kayak begini lucu banget ya Banyak banget karakter-karakter yang bisa kalian lukis Harganya tuh beda-beda setiap karakternya Mulai dari 20 ribu Tapi gue pilih karakter Sandrio aja ini Ada Pocako Kenapa gue pilih Pocako? Soalnya dia lucu Terus kayaknya gampang juga nih dilukisnya Gue pilih yang gampang-gampang aja dilukisnya Soalnya gue bukan pelukis Belum ngelukis Pasang apron dulu Biar nanti tuh gak kemana-mana Cet airnya Nah ini cet airnya tuh warnanya banyak banget pilihannya ya Gue ambil sesuai warnanya Pocako Sama si bebek-bebeknya itu Ada warna kuning, putih Terus juga ada warna hijau juga Hitam Udah deh tinggal ngelukis-ngelukis kayak gini guys Kalo udah dilukis Nanti dikipas kayak gini guys Biar cepet kering Menurut gue ini lumayan seru Bisa ngelukis di atas olahan sampah kayak begini Stress relief banget Dan ini bisa jadi rekomendasi Buat kalian ngedet sama pacar Iya yang kalo punya doi Kalo yang gak punya doi Yaudah sendirian Lon Pocako tuh sebenernya binatang apa sih? Dugong atau apa nih? Dia tuh mirip sama Snoopy Oh anjing guys Jadi temennya Kuromi tuh bervariatif banget ya Ada anjing, ada pingwin, ada suike, ada endok Deril Kuromi tuh gak pilih-pilih sama temen Wakeh koncone Udah selesai ngelukisnya Sekarang gue mau finishing Finishing ini warna hitam Jadi untuk mata, hidung Terus pinggir-pinggirannya gue ngewarnain hitam Bener-bener ini warnanya melenceng semua Tadaaa Ya not bad lah ya Menurut kalian gimana yang gue lukis Pocako ini? Writing dong 1-10 Udah lah 10 aja biar gue seneng Soalnya tangan gue tuh nyiprat-nyiprat semua nih Kayaknya ada yang ngelukis Princess Jasmine Terus juga ada ini Koala Semua tuh pake gradasi warna gue sendiri yang gak Abis ngelukis gue mampir dulu ke Sosiola Soalnya facial wash gue udah entek Ada sheet mask juga yang lagi diskon Gue ambil abis itu ini nih facial wash Abis itu mampir ke Uniqlo Soalnya di Uniqlo tuh ada bajunya Hunter x Hunter Ini salah satu anime kesukaan gue juga Ada Gonkilwa, Leorio, sama Kurapika Ada Generiodan juga Di belakangnya tuh ada anggota-anggotanya Ada kakek Isaac Netro juga Wah keren Tapi kayaknya gue mau ambil yang warna hitam aja Soalnya disini ada 4 karakter yang gue suka Gue ambil ukuran S sama ukuran M Ukuran M ini untuk kakak gue Ada Spirit Way juga dari Studio Gibi dong Dan ada karakter Sanrio juga Tapi gak ada Pocako Cuma ada Kuromi yang warna putih-hitam Terus abis itu ada Melody Sama ini, Cinnamoroll Karena gue paling suka Kuromi Gue ambil Kuromi Jangan lupa membayar, jangan kabur Oke guys, kayaknya segini dulu ya Makasih udah nonton Dan ada bye-bye Borong semua barang-barang yang ada gambar Kurominya Sampai oglangan guys Halo guys semuanya Nah ini gue ada di depan Miniso Dan banyak banget karakter-karakter Sanrio Ada juga Kuromi Karakter favorit gue juga guys Gue belanja yang ada Kurominya Ini gue beli kipas Disini ada adik gemes juga Yang pernah ketemu di Eskrim Tenterm Ada temen-temen followers gue juga Halo Salam kenal ya semuanya Lanjut belanja lagi Ini ada lampu tidur Kuromi Masukin Terus gue juga beli ini nih Keranjang untuk dorong-dorong tutup Ada Steam IMS juga yang gambarnya Kuromi Gue juga beli blind box satu aja Sama juga beli font holder Kurang lebih ini belanjaan gue semua Serba Kuromi Waktu gue mau bayar lagi di cenit-cenit sama mbaknya Eh oglangan Ya Happy birthday Bro Nggak lama kemudian istri gue nyala lagi guys Ternyata di luar tuh hujan gede banget Sama angin kenceng Sampai di food courtnya Solo Paragon Itu ada yang bocol Aduh ini oglangan meneh Piaiki waduh mumet dasku Akhirnya bisa bayar juga Total gue segini 599 ribu Tadah Lalu deh guys Belanjaan gue di Miniso Serba Kuromi Pertama gue beli standing HP Harganya 1599.900 Lucu banget guys Dia lagi bawa anaknya Jadi ini tuh gunanya untuk standing HP Tuh Bakal berdiri HPnya Tuh Kuat Mantep sih Kuromi Jidatnya tuh atos Next Ini ada LED Nike Harganya tuh 119.900 Jadi ini tuh lampu tidur guys Kenapa gue suka sama Kuromi Karena dia tuh penampilannya dark banget Dan gemoy guys Dan ada warna ungu janda Materinya ente guys Kita cas dulu Tunggu sekitar 1 aban Lanjut ini ada kipas gue beli Harganya 119.900 Dapet gantungannya juga Lucu banget Ada gambar Kurominya juga Tuh Wih Kalo ini baterenya gak ente guys Ada gambar Kurominya Lucu banget Nah ini barang paling murah Yang tadi gue beli Ini tuh ada kayak keranjang gitu Bisa Dorong-dorong Tutut Nah ini tuh harganya 29.900 Ini tuh ada rodanya guys Jadi dia bisa berputar Bisa mubeng-mubeng Tempat permen bisa Tempat coklat Ini ada eye mask Harganya tuh 49.900 Kita dapet 5 eye mask Kayak gini Lucu banget guys Jadi ini eye masknya tuh Dia ngeluarin kayak hawa Panas Jadi biar bisa mata kita tuh relax Kita buka Step Yowo Lucu banget nih tuh Pasangnya kayak gini Set Nah Eh Tapi lama-kelamaan Agak hangat sih ini guys Wih Kalo lagi banyak pikiran Lagi banyak beban Pake ini Jadi Relaks Udah selesai Wah Seperti hidup kembali guys Akhir ini gue beli blind boxnya Kuromi Nah ini tuh dia ada 6 macem ya Ini karakter-karakter yang bisa kita dapetin Gue pengennya dapet yang lagi baca buku Kita buka Kita mau liat dulu Ini harganya 159.900 Kita buka Sobek Udah keliatan ini Ada buku-buku Gue dapet yang gue mau Yang lagi baca buku guys Ih lucu banget Dia suka banget Sinaung Biar bisa masuk universitas impiannya Dan bisa ketemu sama calon bojonya Lucu banget nih Pengen gua Nah ini udah di charge Langsung aja kita nyalain Wah Cahayanya tuh bisa diatur Oke guys Segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye-bye Apa aja yang gue makan Serba Sanrio Halo guys semuanya Siapa disini yang suka Sanrio Sekarang gue mau cobain makanan-makanan Yang ada karakter Sanrio nya Nah ini gue nemuin bapau Yang ada bentuknya Melody guys Lucu banget Gue bilih satu Sama ada cookies Yang bermacam-macam karakternya Sanrio Cobain dulu Bapau si Melody First bite Adonan bapau nya lembut Terus di dalamnya tuh Ada keju susunya guys Next sekarang gue cobain cookiesnya Nah ini cookiesnya lucu-lucu banget guys Ada Hello Kitty Melody Batsmaru Sama Keropi Gue mau cobain yang kucing putih Untung gak kucing oran Rasa cookiesnya tuh gak terlalu manis Gue suka Gue mau cobain kek karakter Sanrio Favorit gue Nah dari tadi tuh gak ada karakter ini Namanya Kuromi Kuromi tuh lucu Iya penampilannya tuh dark banget Tapi gemol Di dalam keke itu ada selai strawberry nya Oke ini swap yang pertama Wah rasanya win apple guys Nah keke itu dia rasa coklat Ada krimnya juga yang gak terlalu manis Jadi gak bikin enak Oke guys gini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye